KPU Kabupaten Kaur menyatakan ada 334 bacaleg DPRD Kaur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan. Sehingga dari 384 bacaleg yang terdaftar, hanya terdapat 50 bacaleg dari 6 partai yang memenuhi syarat dokumen persyaratan. Berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023, pada saat masa tahapan perbaikan, Parpol dapat mempersiapkan syarat bacaleg yang tidak memenuhi syarat dimulai 26 Juni sampai 9 Juli mendatang. Dikatakan Komisioner KPU Kaur Irpanadi, dari hasil perbaikan yang disampaikan ke KPU melalui Silon akan difermin kembali. Selain itu, Irpanadi juga menjelaskan faktor bacaleg yang TMS. Banyak faktor seperti syarat yang diajukan dan diupload di Silon sebelum sesuai regulasi. Sehingga masa di masa perbaikan, Irpanadi meminta Parpol dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Terus 34 bacaleg yang hasil permennya dinyatakan belum memenuhi syarat. Nah, dari 50 bacaleg ini terdapat dari 6 partai politik. Artinya, masih ada 11 partai politik yang belum ada sama sekali bacalegnya yang dinyatakan memenuhi syarat. Maka dengan itu, tentu sesuai dengan tahapan nanti ada masa perbaikan yang akan dimulai di tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli. Nah, kami mengimbau kepada patai politik untuk mempersiapkan diri dan menyambutkan perbaikan-perbaikannya melalui Silon. Di sisi lain, operator Silon atau admin Parpol dihimbau dapat terus aktif membuka Silon untuk mengetahui apa saja yang harus diperbaiki. Sehingga ke depan bacaleg dapat menuhi syarat dan sampai ke tahap penetapan daftar calon tetap serta menjadi peserta pemilu 2024. Untuk merebutkan 25 kursi di DPRD Kabupaten Kaur. Terima kasih telah menonton!